Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, resmi melantik tiga anggota DPRD pergantian antara waktu, yakni Endang Rokmana, Supeno, dan Sukmawati. Mereka menggantikan tiga anggota DPRD yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 atau kasus suap Ketok Palu. Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi tersangka suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 yakni M. Jubar, Supriyanto, dan Rudy Wijaya resmi digantikan melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Tiga anggota DPRD PAW itu yakni Endang Rokmana menggantikan Supriyanto dari Partai PKS, Supeno menggantikan Rudy Wijaya dari Partai PKS, dan Sukmawati menggantikan M. Jubar dari Partai Golkar. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, usai melantik tiga anggota DPRD Provinsi Jambi, PAW masa jabatan 2019 hingga 2024 tersebut berharap, tiga anggota DPRD Provinsi Jambi yang baru dilantik bisa menjaga maruah DPRD Provinsi Jambi, serta bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Jambi khususnya. Edi juga menyebutkan masih ada beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi yang masih dalam proses PAW. Selain itu, Edi juga meminta anggota yang baru dilantik dapat melanjutkan kerja-kerja DPRD Provinsi Jambi, serta cepat beradaptasi dengan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Sehingga beliau berdua bisa melaksanakan fungsi-fungsi Dewan itu, baik itu ada fungsi anggaran, fungsi registrasi atau keberaturan daerah, dan fungsi penawasan. Dan tentu kita berkomitmen bagaimana menjaga nama baik lembaga yang kita kormati. Dan ini juga sudah ada beberapa partai juga sudah masukkan, segera kita proses, sehingga PAW-PAW ini berjalan dengan baik.